Perlawanan Islam di Irak mengumumkan bahwa para pejuangnya menyerang pembangkit listri di Bandara Haifa, imba serangan tersebut. Bandara vital milik Israel itu pun terbakar hebat. Inilah penampakan dari Bandara Haifa setelah diserang oleh Irak pada selasa 5 Maret 2024 menggunakan drone. Dari video yang beredar di media sosial, terlihat Bandara itu terbakar hebat dengan api yang berkobar-kobar. Percikan-percikan api juga terlihat jelas hingga membuat para warga tak berani mendekat. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan terhadap pembangkit listrik Bandara Haifa dilakukan setelah Irak menyerang bahan kimia di Pelabuhan Haifa. Adapun serangan di pabrik bahan kimia itu juga dilakukan dengan drone milik Irak. Serangan demi serangan dilakukan ke Haifa Israel untuk memelukkan navigasi marit Israel, di mana pelabuhan-pelabuhan Israel itu dirusak agar tidak dapat beroperasi lagi. Irak pun menekankan bahwa operasi tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap rakyat jalur Gaza. Selain itu, aksi mereka itu sebagai bentuk pembalasan atas kekejaman dair Israel terhadap warga sipil Palestina, mereka pun bersumpah akan terus menargetkan benteng milik Israel.